Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi di Top 3 News bersama saya Anseli Natasha yang akan mengupdate 3 berita terpopuler hari ini, Rabu 22 Juni 2022. Kira-kira ada berita apa saja? Di-subscribe dulu dong channel Youtube Kompas TV. Sahabat Kompas TV diberita pertama, mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung. Dia diperiksa terkait kasus korupsi pemberian fasilitas izin ekspor minyak lapa sawit atau crude palm oil CPO dan turunannya. Ex-Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tiba di Gedung Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Jakarta. Dia diperiksa terkait perannya sebagai Menteri Perdagangan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas izin ekspor CPO selama periode Januari 2021 hingga Maret 2022. Terbaru Kejaksaan Agung baru memeriksa tiga saksi dari Kementerian Perdagangan terkait kasus ini. Semuanya merupakan pejabat di Direkturat Perdagangan Luar Negeri. Sahabat Kompas TV diberita berikutnya, Satgas Penanganan Hak Tagih Negara dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI menyita penguangan hektar klub golf milik Seki Jawan Harjono dan Hendrawan Harjono di Bogor. Hasil sitahan ini digunakan untuk membayar utang Bank Asia Pasifik kepada negara. Tim Satgas BLBI bersama Menko Palhuka Mahfud MD, Kabar Eskrimkom Jen Agus Andrianto dan sejumlah pejabat menggelar seremoni penyitaan aset milik PT Bogor Raya Development yang diduga terafiliasi dengan Obligor BLBI Bank Asia Pasifik. PT Bogor Raya Development diduga menjadi bagian gurita bisnis milik kakak beradik Setiawan Harjono dan Hendrawan Harjono. Bank Asia Pasifik milik Duo Harjono tersebut merupakan bank penerima bantuan likuiditas Bank Indonesia tahun 98 lalu guna penyihatan perbankan. Total uang Bank Asia Pasifik pada negara sekitar 3,57 triliun rupiah. Sekarang pemerintah tidak akan berdebat. Sita. Kalau tidak puas, ada jalur hukum. Kita akan setandakan berdebat lagi. Karena ini pun masih bulu, saudara. Ini berlarut-larut terus karena kita melayani berdebat demi hukum, demi hukum. Tapi kita lalu hampir kehilangan banyak aset dan mulai kehilangan banyak aset. Sekarang kita tidak akan berdebat. Nanti debatnya berdebat hukum saja di dalam forum yang tepat. Di berita terakhir, Presiden Jokowi Dodo akan berkunjung ke Ukraina dan Rusia untuk menemui kedua pemimpin negara yang berkonflik. Menteri Luar Negeri Reto Marsudi mengatakan, Presiden Jokowi Dodo akan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev, Ukraina dan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow, Rusia. Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia akan dilaksanakan usai mengikuti KTPG-7 di Jerman pada tanggal 26 hingga 27 Juni mendatang. Dengan rencana kunjungan ini, Jokowi akan menjadi pemimpin Asia pertama yang berkunjung kedua negara yang terlibat perang ini. Presiden Jokowi direncanakan akan mengunjungi Kiev, Ukraina dan Moskow, Rusia. Kunjungan kedua negara ini merupakan kunjungan yang dilakukan dalam situasi yang tidak normal. Kita paham situasi saat ini masih sangat-sangat komplikasi. Dunia juga paham mengenai kompleksitas masalah yang ada. Meskipun situasinya sulit dan masalahnya kompleks, sebagai Presiden G20 dan salah satu anggota Champion Group dari Global Crisis Response Group yang dipentuk Sekjen PBB, Presiden Jokowi memilih untuk mencoba berkontribusi. Tidak memilih untuk diam. Presiden Jokowi akan merupakan pemimpin Asia pertama yang akan melakukan kunjungan kedua negara tersebut. Kunjungan Presiden ini menunjukkan kepedulian terhadap isu kemanusiaan, mencoba memberikan kontribusi untuk menangani krisis pangan yang diakibatkan karena perang dan dampaknya dirasakan oleh semua negara, terutama negara berkembang dan negara dengan penghasilan rendah, dan terus mendorong spirit perdamian. Nah, sahabat Kompas TV, itu dia tadi tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Kalau begitu, saya pamit undur diri dulu, tapi jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Kompas TV.